Halo semuanya, saya Priscilla Vista. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai agent AI, yaitu vacuum cleaner. Let's take a step back. What is an agent? Agent merupakan segala sesuatu yang dapat melihat, mengartikan, atau mengetahui lingkungannya melalui alat sensor dan bertindak melalui alat aktuator. Sebuah agent diharapkan melakukan tindakan yang benar sesuai dengan tujuan diciptakan agent tersebut. Tindakan yang dilakukan agent tersebut yang akan digunakan sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan sebuah agent. Agent terdiri dari dua komponen dasar, yaitu program dan arsitektur atau komputer. Agent terdiri dari manusia sebagai agent, robot sebagai agent, dan software sebagai agent. Yang pertama, manusia sebagai agent. Mata, telinga, beserta organ tubuh lainnya sebagai sensor. Kemudian kaki, tangan, mulut, dan bagian tubuh lainnya sebagai actuator. Yang kedua, robot sebagai agent. Kamera dan penjejak inframerah sebagai sensor. Kemudian, berbagai motor penggerak sebagai actuator. Yang ketiga, software sebagai agent. Tekanan pada keyboard, isi file, dan paket-paket pada jaringan merupakan masukan sensor. Kemudian, tampilan pada layar, penulisan file, dan pengiriman paket jaringan sebagai keluaran actuator. Baik, terima kasih. Nama saya Ardika Wida Pangestu, dengan EMPN 1907-1448. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem PACE. Yang pertama ada sistem PACE. PACE itu merupakan singkatan dari Performance Measure, Environment, Actuator, dan Sensor. Jadi, sistem PACE memberikan ukuran kinerja yang berkaitan dalam lingkungan actuator dan sensor dari masing-masing si agent. Lalu, ada Performance Measure. Performance Measure merupakan unit untuk menentukan keberhasilan si agent. Lalu, yang kedua ada Environment. Environment merupakan lingkungan sekitar agent tiap saat atau kondisi sekitar si agent. Lalu, ada beberapa tipe Environment. Yang pertama ada Viewly Observable and Partially Observable. Yang kedua ada Episodic and Sequential. Yang ketiga ada Static and Dynamic. Yang keempat ada Discrete and Continuous. Yang kelima ada Determinatic and Stochastic. Lalu, ada Actuator. Actuator ini merupakan bagian dari agen yang mengirimkan keluaran dari suatu tindakan ke lingkungan. Lalu, yang keenam ada Sensor. Sensor merupakan bagian reseptif dari agen yang menerima masukan untuk agen atau inputan untuk si agen. Problem Formulation. Masalah sebenarnya, yaitu kumpulan informasi yang akan digunakan agen untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. Problem Solving Agents memutuskan apa yang harus dilakukan dengan menemukan urutan tindakan yang mengarah ke keadaan yang diinginkan. Perumusan masalah merupakan proses memutuskan tindakan dan keadaan apa yang perlu dipertimbangkan untuk suatu tujuan. Lalu, disini ada contoh yaitu Vacuum Clearer Problem. Jadi, Vacuum Clearer Problem merupakan masalah pencarian yang terkenal untuk agen yang bekerja di AI atau Artificial Intelligence. Jadi, dalam masalah ini, penyedot debu ini yaitu diibatkan sebagai sebuah agen. Jadi, Vacuum merupakan agen berbasis tujuan. Dan tujuan agen ini yaitu untuk memberisikan seluruh area. Jadi, dalam masalah penyedot debu klasik, kami memiliki dua kamar dan satu penyedot debu. Ada kotoran di kedua kamar dan harus dibersihkan. Nah, disini penyedot debu terdapat di salah satu kamar. Kamar ini. Jadi, kita harus mencapai keadaan di mana kedua kamar bersih dan bebas dari debu. Nah, disini keadaan 1 dan 2 merupakan keadaan awal dan keadaan 7 dan 8 merupakan keadaan akhir atau keadaan tujuan. Artinya, pada awalnya itu, kedua ruangan tersebut penuh dengan kotoran. Dan penyedot debu berada di ruangan manapun. Dapat, mau diletakkan di mana saja itu bisa. Berada di ruangan manapun. Lalu, untuk mencapai tujuan akhir, kedua ruangan harus bersih. Dan penyedot debu dapat melakukan fungsi yaitu bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, serta menyedot debunya sendiri. Yang mengotori ruangan tersebut atau kamar tersebut. Lalu, karena hanya ada 2 ruangan, dalam masalah ini, penyedot debu hanya melakukan fungsi sebagai berikut. Yaitu, bergerak ke kiri, ke kanan, serta menyedot debunya sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan cuplikan dari bagian-bagian yang ada vokum cleaner pada film Passengers 2016 ini. Terima kasih telah menonton! Sekian cuplikannya, selanjutnya saya akan menjelaskan PS pada vokum cleaner pada film Passengers 2016. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja PS-nya pada agen vokum cleaner ini. Nah, PS itu kan adalah performance and performance actuator sensor. Nah, pada bagian performance, di mana performance ini adalah penentu keberhasilan dari agen tersebut. Yang pertama itu adalah tingkat kebersihan. Tingkat kebersihan yang disediakan oleh vokum cleaner ini. Lalu, itu ada waktu pembersihan, jumlah listrik atau baterai yang digunakan oleh vokum cleaner, tingkat kebisingan suara yang dihasilkan, luas daerah yang dibersihkan, dan juga keamanan yang diberikan. Lalu, selanjutnya itu adalah environment. Nah, kita tahu environment ini adalah lingkungan tempat di mana vokum cleaner ini berada. Itu ada ruangan, meja, lantai kayu, karpet, maupun rintangan. Lalu, selanjutnya itu adalah actuator. Actuator itu sendiri adalah bagian dari keluaran yang diberikan oleh agen itu, yaitu vokum cleaner. Itu ada roda untuk bergerak tentunya, sikat pembersih, untuk pembersihkan pedang vokum dan vokum ekstraktor. Selanjutnya itu adalah sensor. Nah, sensor ini adalah bagian di mana vokum cleaner atau agen menerima data masukan ataupun inputan untuk agen tersebut. Nah, di sini pada vokum cleaner itu sensornya ada kamera, lalu adalah sensor pendeteksi dibuat atau kotoran, lalu ada sensor tanjakan ataupun permukaan yang tidak rata, lalu ada sensor untuk melihat benturan, dan juga sensor untuk mengecek dinding, yaitu dengan sensor infrared, seperti itu. Baiklah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai sensor dan filter yang ada pada vokum cleaner. Jadi, sensor merupakan salah satu fitur utama yang terdapat dan tertanam dalam vokum cleaner robot. Dan filter merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan saat memilih vokum cleaner robotik. Sensor dibagi menjadi dua, yaitu sensor infrared dan sensor laser. Sensor infrared hanya dapat melihat daerah sekitar saat ia melewatinya, karena jangkauan jaraknya yang rendah. Sementara sensor laser dapat menjangkau sangat luas, bahkan sampai seluruh ruangan. Ia dapat mendeteksi dinding, bahkan bisa sampai mapping rumah pemiliknya. Selanjutnya, yaitu filter. Makrofilter merupakan salah satu yang paling banyak ditemukan pada vokum cleaner. Namun, penghisap debu dengan penyari seperti ini akan sangat memungkinkan kotoran yang terhisap akan dapat keluar kembali. Berbeda dengan HEPA atau High Efficiency Particular Air. Filter ini dapat menjebak partikel-partikel kecil dan membuatnya terkunci di dalannya. Saya WN Gedewis Usat Dewan, akan menjelaskan Utility Based Agent. Kompok kami mengambil contoh vokum cleaner dari film Passengers. Vokum cleaner ini merupakan vokum cleaner otomatis, yang memang merupakan implementasi dari Utility Based Agent. Sebelum saya membahas apa itu Utility Based Agent, saya ingin membahas fitur-fitur utama yang biasanya ada di vokum cleaner otomatis. Yang pertama itu ada Schedule atau Jadwal. Jadi, kita bisa mengatur jadwal untuk vokum cleaner otomatis ini, di mana kita bisa mengatur jam berapa vokum cleaner ini menyala otomatis dan mempersihkan suatu ruangan. Akan tetapi, kita juga bisa mengatur vokum cleaner ini untuk berjalan atau mengilingi ruangan dan membersihkan kotoran-kotoran yang berada di lantai. Yang kedua ada Cleaning Mode. Vokum cleaner ini, vokum cleaner otomatis biasanya memiliki beberapa Cleaning Mode. Salah satunya adalah zigzag, terus ada edge mode atau dari sudut ke sudut, dan lain-lain. Jadi, kita bisa mengatur mode yang dipakai untuk vokum cleaner, atau kita bisa membiarkan vokum cleaner tersebut untuk menentukan otomatis, cara yang terbaik untuk membersihkan ruangan kita. Terus, yang terakhir itu ada Moving System dan Evalid Sensor. Biasanya di vokum cleaner otomatis ini sudah dilengkapi dengan sistem yang bisa mengepel lantai. Jadi, setelah dibersihkan, kemudian lantai tersebut akan dipel, sehingga mendapatkan kebersihan yang lebih maksimal. Lalu, selanjutnya ada Infra Sensor. Infra Sensor ini diterapkan di vokum cleaner otomatis, sehingga perangkat itu bisa meneteksi halangan yang berada di depannya. Jadi, kalau ada halangan, vokum cleaner otomatis ini akan mampu menghindar dari halangan yang berada di depannya. Nah, terus saya ingin membahas di depannya sejen. Vokum cleaner otomatis ini merupakan penerapan dari di depannya sejen, karena vokum cleaner otomatis dapat menentukan cara yang terbaik, bagaimana cara untuk membersihkan suatu ruangan, apakah menggunakan mode edge-to-edge, atau spiral, atau yang lainnya. Dan itu merupakan ciri-ciri dari utility-based agent. Utility-based agent itu hampir sama seperti gold-based agent, tapi dia memiliki pengukuran utilitas untuk mengukur kesuksesan terhadap suatu keadaan yang dihadapi. Dan utility-based agent ini tidak hanya terfokus pada tujuan akhir, akan tetapi juga memiliki fokus terhadap cara yang terbaik, bagaimana cara yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, sekian pembahasan saya tentang utility-based agent. Sekian, terima kasih.